Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Halo semua, kali ini saya akan merekap seluruh alur serial TV yang berjudul Narkos Serial ini mengangkat dari kisah nyata perjalanan Pablo Escobar yang menjadi gembong narkoba ternama di dunia Di puncak karirnya, Pablo pernah masuk ke dalam nominasi 7 orang terkaya di dunia pada tahun 1987-1993 Pria yang bernama lengkap Pablo Emilio Escobar Gaviria ini mulai menjadi berita di mana-mana semenjak keputusannya untuk terjun ke dalam dunia politik dan mencalonkan diri menjadi Presiden Kolombia Dan uniknya warga Kolombia tidak menyadari bahwa Pablo yang mereka idolakan adalah seorang gembong narkoba terbesar di dunia Bahkan Pablo sempat dijuluki sebagai Robin Hood dari Medellin berkat jasanya membangun fasilitas publik bagi masyarakat miskin di kota Hingga pada satu hari Pablo tak diterima oleh perlemen karena keterlibatannya dalam menjalankan bisnis haramnya Dan seketika Pablo menunjukkan sifat aslinya Ia mulai memporak perandakan begota Kolombia Ia bahkan tak segan untuk membunuh siapapun yang mencoba menghalangi keinginannya bahkan seorang Presiden sekalipun Daripada penasaran kita mending langsung mulai aja ceritanya Pada tahun 1973 di Chile terdapat perusahaan dan pusat ekspor kokain terbesar di dunia Perusahaan ini milik Matteo Morena alias Kuka yang berarti kecoa Nama itu diberikan oleh Pablo karena ialah satu-satunya orang yang berhasil selamat atas pembanteian yang dilakukan oleh tentara terhadap perusahaan kokainnya Kuka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Chile dan ke Kolombia Dan disinilah awal mulai Kuka memperkenalkan kokain kepada Pablo Karena Pablo pada saat itu memiliki power untuk mengendalikan 80% keamanan di Kolombia Yang mana pada saat itu Pablo adalah seorang penyelunduh barang ilegal seperti ganja, alkohol, dan lain sebagainya Pablo bersama Gustavo saudaranya akhirnya setuju dengan tawaran kerjasama dengan Kuka FGI menurut penelitian kokain adalah stimulan kuat yang akan menguasai pusat kesenangan di otak Bahkan seekor tekus pun akan lebih memilih kokain ketimbang makanan atau seks Meski otak manusia dan hewan berbeda, namun dalam urusan kokain mereka tak ada bedanya Singkat cerita mereka mendatangi lab Kuka yang sudah terbangun di hutan Belantara, Kolombia Yang pada saat itu produksi lab Kuka hanya untuk beroperasi dengan jumlah yang kecil Dan Pablo akan memperbesar lab tersebut agar produksinya bisa bertambah besar Disinilah awal-awal mereka menyelunduhkan kokain Mereka kemudian menyewa mobil Dan tempat yang aman untuk menyelunduhkan barang yakni di bawah roda mobil Yang mana di setiapan mobil bisa menambung 5 kg kokain Sehingga dengan 3 mobil dengan jumlah 12 roda Maka mereka bisa menyelunduhkan kurang lebih 60 kg kokain dalam satu perjalanan Estimasi keuntungan yang akan ia dapat yaitu sekitar 9.000 USD per kilonya Jadi 9.000 USD dikali 60 kg berarti dalam satu perjalanan Mereka akan mendapat keuntungan sebesar 540.000 USD Dengan cara inilah, Pablo bisa mendapat kekayaan dengan cara yang mudah pada saat itu Jadi buat kalian yang pengen cepat kaya silahkan jadi pengedar narkoba seperti Pablo Escobar Tapi ingat, hukuman bagi pengedar narkoba di Indonesia adalah hukuman mati Nah kita kembali ke ceritanya Pada tahun 1979, tepatnya di kota Medlin Pablo membeli sebuah rumah untuk dijadikan lab baru bagi kuka Yang ia beri nama The Kitchen Hal ini agar ia bisa memproduksi kokain lebih banyak lagi Kokain akhirnya mulai masuk ke Amerika lewat teman Gustavo yang bernama Lion Lion sendiri adalah warga Kolombia yang kuliah di Amerika Ia bersedia menjadi kurir untuk menyelunduhkan kokain yang akan ia simpan ke dalam saku jaketnya Kemudian kokain itu akan ditadah oleh seorang bandar lokal yang akan mengedarkannya di kota Miami, Amerika Pablo kemudian mulai mengganti armadanya dengan menggunakan truk tronton yang bergedok mengangkut hasil pertanian Dengan ini maka bisnis Pablo akan semakin berkembang pesat Pablo Escobar juga memproduksi lebih besar lagi dengan menambah jumlah karyawan di setiap labnya Selain itu Pablo juga memiliki terobosan yang cukup berani Yang ini dengan memasukkan kokain ke dalam setiap barang esports sah di negara Kolombia Pablo memasukkannya ke dalam sepatu, takbung kemadam kebakaran, dan semua benda-benda lainnya Melihat permintaan yang semakin bertambah, Pablo juga menambah armadanya Yang ini dengan membeli sebuah pesawat pribadi untuk menghantarkan kokain sampai ke daratan Amerika Dengan bantuan Carlos, seorang mantan nabi di Amerika Mereka mampu mengangkut 1300 kilogram kokain dalam setiap perjalanan Yang mana ini merupakan tonggak sejarah dalam dunia narkotika Scene kemudian berganti Dimana saat ini Pablo berada di rumah barunya Yang mana meski ia baru beberapa bulan membangun bisnis haramnya Pablo mampu membeli rumah mewah seperti ini Tentunya kolega Pablo yang melihat kesuksesannya mulai tertarik dengan bisnis yang Pablo jalani Sehingga kedatangan mereka untuk menjalin kerjasama dengan Pablo Pablo pun menawarkan akan menjamin perjalanan bisnis mereka dengan presentasi keselamatan sebesar 50% Dan sebagai embalannya, Pablo meminta bagian 35% dari hasil penjualannya Mereka pun akhirnya sepakat dengan penawaran yang diberikan oleh Pablo Kemudian kita akan diperkenalkan oleh tokoh baru yang tak kalah penting Ia bernama Agen Murphy Ia adalah agen DEA DEA sendiri adalah kesatuan milik kepolisian Amerika yang ditugaskan khusus untuk menangani kasus-kasus narkoba Agen Murphy sendiri memiliki istri seorang perawat yang bernama Kani Murphy Pada saat itu mereka berdua mengalami hari yang cukup berat Agen Murphy untuk pertama kalinya membunuh orang karena ia mencoba untuk melindungi dirinya Selain itu, Kani yang bertugas di rumah sakit gagal menangani pasien yang mengalami overdosis akibat kokain Kesuksesan Pablo ternyata membuat anak buahnya merasa iri dengannya Ada oknum yang menjual data terkait dengan penjualan kokainya Disini terlihat satu armada Pablo diberhentikan oleh kolonel Hera Gustavo yang mengetahui hal ini kemudian memberitahukan kerugian yang Pablo alami Pada awalnya Pablo tak percaya Karena ia telah menyuap semua kepolisian agar bisnis haramnya bisa berjalan lancar Pablo yang marah mulai menghambiri markas tempat kolonel Hera bertugas Mendapat sikap yang kurang baik dari Pablo Kolonel Hera menyuruh ajudannya untuk memfoto Pablo seperti para nabi yang akan dijebloskan ke penjara Namun melihat wajahnya tampaknya Pablo tak merasakan ketakutan sama sekali Bahkan saat ia difoto malah menampilkan gaya seolah-olah tak akan terjadi apa-apa kepadanya Dan ternyata ini hanyalah gertakan semata Kolonel Hera hanya ingin negosiasi ulang terkait dengan bisnis haramnya Kolonel Hera mengetahui bahwa keuntungan yang Pablo dapat yakni sebesar 4 juta USD Untuk itu kolonel meminta jatah 1 juta USD dari yang sebelumnya hanya 150 ribu USD Pablo pun mengiakan usulan tersebut Namun dengan satu syarat untuk membeberkan siapa nama anak buahnya yang telah berkhianat Dan dugaan Pablo pun benar Ternyata Kuka lah yang telah berianat Tanpa berpikir panjang Kuka langsung dilenyapkan oleh Pablo Escobar Tahun 1979-1984 Banyak korban berjatuhan akibat perang antara aparat sipil dengan bandar narkoba Namun hal yang membuat Amerika turun tangan bukanlah karena kasus ini Melainkan hanya karena uang Amerika mulai panik karena pertukaran dolar mereka dengan Kolombia semakin tinggi Dan mereka menduga bahwa ini karena olah gembong narkoba Untuk itu agen Murphy kini dipindah tugaskan ke Kolombia untuk memberantas kasus narkotika Dan itu akan membuat agen Murphy akan berurusan dengan Pablo Escobar Dan yang pasti kehidupan agen Murphy akan berubah 180 derajat dari kehidupan normalnya Mengingat Pablo merupakan orang yang memiliki power untuk melakukan apa saja yang Pablo inginkan Dan episode pertama bersambung Buat kalian yang penasaran dengan episode berikutnya Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar gak ketinggalan update-an selanjutnya Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax